Seorang pemilik warung kopi di Jalan Gatot Subroto viral di media sosial karena aksinya berdebat dengan petugas gabungan yang datang untuk menutup warungnya. Pemilik wargok bernama Rakesh juga menyiram petugas dengan air panas. Akibat aksinya itu ia diamankan petugas dan terpaksa mengikuti sidang pelanggaran PPKM darurat pada Kamis 15 Juli 2021 siang. Seorang petugas Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Provinsi Sumatera Utara karlikan disiram air panas saat hendak menutup sebuah warung kopi di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan dalam pelaksanaan penegakan aturan PPKM darurat. Siraman air panas itu mengenai wajah dan tangannya dikutip dari Kompas TV peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 15 Juli 2021 pagi. Pedagang ini tidak terima saat akan ditetipkan tim gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP di wilayah Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Satgas PPKM menilai pedagang itu melanggar aturan karena melayani makan di tempat. Namun pedagang tidak terima dan sempat terjadi adu mulut dan penyiraman air kepada Satgas. Adu mulut sempat terus terjadi hingga akhirnya pedagang dibawa ke Polsek Medan baru untuk pemeriksaan lanjutan. Pelaku penyiraman itu diketahui bernama Rakesh Warga Jalan Waru, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan, Petisah, Kota Medan. Atas tindakannya, Rakesh dinilai telah melanggar aturan PPKM darurat dan dijatuhi hukuman 2 hari kurungan atau denda Rp300.000 dalam sidang yang digelar di Kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kota Medan. Namun hukuman penjara yang dicatuhkan kepadanya tidak wajib dijalani. Pedagang menilai penertiban yang dilakukan Satgas PPKM tidak memberikan solusi untuk mereka. Laperni dan Sambungеловa, Jaya, Jaya. Tentangkap-tentangkap! Tentangkap itu, Men! Apatah, pemutus, anda sudah mampus. Apatah, dikira! Jaya, 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 Jaya. Pikir rumah, saya. Kepajian, Tentangkap saya. Tentangkap saya. Tarkak, kenapa saya pergi? Demikian Tribus Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!